Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya di Risto Gaib Channel Bapak dan Ibu teman-teman sekalian di mana saja berada Kita kembali pada channel saya ya Dan kali ini saya akan membuat konten Atau video tutorial tentang cara Menjual kembali emas kalian Atau menjual emas pada aplikasi Tamasya Nah, bagi Bapak dan Ibu teman-teman yang sempat melihat video saya di tahun kemarin ya Itu saya sempat mengupload video tentang cara Membeli dan menabung emas pada aplikasi Tamasya Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat kembali video Bagaimana cara menjualnya Menjual emas pada aplikasi tersebut Nah, Bapak dan Ibu teman-teman yang sudah memiliki tabungan yang Lumayan banyak Itu bisa menjualnya kembali pada pihak Tamasya Dan insya Allah langsung ditransfer ke rekening kita masing-masing Jadi, Bapak dan Ibu Kita lihat saja langsung video tutorialnya Dan sebelum memulai videonya Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe Untuk mendukung channel saya Insya Allah bisa kembali Menampilkan atau menjajikan konten-konten yang Insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian semua Demikian dari saya Terima kasih dan selamat menonton Bapak dan Ibu teman-teman sekalian Kita langsung saja masuk pada aplikasi Tamasya Untuk melihat langsung cara penjualan emas pada aplikasi tersebut Nah, disini teman-teman sekalian Ini akun Tamasya saya Nah, disini saldo emas saya itu sebesar 0,2459 gram Atau senilai dengan Rp191.556 Nah, caranya adalah teman-teman sekalian Kita langsung saja jual emasnya Disini ada fitur jual emasnya Kemudian disini bapak dan ibu teman-teman Langsung ketik jual emasnya sekarang Kita memasukkan Berat emas yang akan kita jual ya teman-teman Disini kita langsung Menuliskan 2459 gram Nah, disini teman-teman sekalian Ini nilainya sudah muncul Rp191.556 Kemudian kita jual sekarang Nah, disini teman-teman Langsung terlihat ya Nomor rekening kita Dengan nama akun Kemudian kita pilih Rekening penerima Nah, selanjutnya kita klik ini Salahnya Disini teman-teman Kita bisa lihat Rincian penjualannya Disitu ada berat emas 0,2459 gram Kemudian nilainya Sebesar 141.556 Kemudian disini Bebas admin ya teman-teman Kemudian nilainya diterima Sama seperti jumlah emas Kemudian disini Ada nama penerima Rekening kita ya Teman-teman sekalian Yang Sudah memasukkan Nomor rekening kepada aplikasi Kemudian selesaikan Proses jual emas Kita tunggu ya Teman-teman sekalian Nah, disini Kita bisa langsung lihat Prosesnya sudah berhasil ya Permintaan penjual emas berhasil dibuat Kita masih akan segera Memproses penjualan emas sekalian Nah, disini Uang penyualan akan ditransfer Selama 1-3 hari Hari kerja ya Teman-teman sekalian Kemudian disini Disuruh lihat Pantau Status penjual emas sekalian Nah, disini Teman-teman kita bisa lihat Kita langsung dapat Notifikasi pada email Nah, disini Emailnya sudah masuk Dari pihak Tamasya Bahwa Konfirmasi jual emas Nilai 0,2499 gram Nah, disini Teman-teman bisa lihat ya Permintaan penjualan emas Tanggal 25 Maret ya Hari Rabu 2020 Nah Jadi Kita tinggal menunggu Satu atau Sampai Sampai dua hari Uang itu akan masuk langsung Ke Rekening kita Atau rekening kalian ya Teman-teman sekalian Nah Ini proses sudah berhasil ya Teman-teman Jadi Kita kembali Lihat pada aplikasi saya ya Nah, disini Pada aplikasi saya Kita lihat transaksinya ya Disini ada transaksi Nah, disini Bapak dan Ibu Teman-teman bisa lihat Ada Transaksi jual emas Itu sementara dalam proses ya Teman-teman Nah, itu sebesar 0,2.059 gram Nah, disini Biaya adminnya 0 atau tidak Dikenai biaya admin Jadi, selamat mencoba Teman-teman sekalian Jadi Bikian Tutorial dari saya Semoga Tutorial kali ini bisa bermanfaat Untuk kalian Dan Akhir kata saya mohon maaf Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton